Sebelum lanjut alangkah baiknya subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Bismillah. Selamat menonton. Iris Bella dan Amar Zoni Tengah Berduka. Kedua bayi kembar mereka yang masih dalam kandungan Iris meninggal dunia pada minggu 6.10, sore. Kedua jenazah bayi berjenis kelamin perempuan itu pun sudah dimakamkan di TPU Kalimulia I, Depok, Jawa Barat. Pemakaman kedua anak pasangan menikah pada April lalu itu pun dilakukan sendiri oleh Amar. Raut wajah sedih pun tak mampu disembunyikan oleh pria 26 tahun itu. Ia beberapa kali terlihat menghapus air matanya selama proses pemakaman berlangsung. Iris Bella sendiri dituturkan Amar kini sudah dalam kondisi baik. Istrinya itu masih harus istirahat total untuk memulihkan kembali kesehatannya. Tak hanya Amar, pemakaman tersebut juga dihadiri oleh Suhendri Zoni, ayah Amar. Pria paru bayi itu terlihat menguatkan sang putra untuk tetap tabah menerima cobaan ini. Usai pemakaman selesai, Suhendri pun sempat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Ia juga membeberkan nama kedua putri Amar dan Iris yang kini telah tiada itu. Ibel Alhamdulillah kondisinya sudah baik, sekarang lagi bedres, ujar Amar lirik. Namun Amar Zoni enggan membicarakan lebih lanjut penyebab ia dan Iris Bella kehilangan bayi kembar mereka. Amar Zoni langsung bergegas meninggalkan TPU usai kedua bayi mereka selesai dimakamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!